Intro Hai hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin Kali ini Mimin membawain alur cerita dari film yang berjudul Ops Can House Left Wife Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita penghuni ampertemen Yang selalu mendapatkan teror perlengkapan untuk enak-enak Hmm, penasaran gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya Eits, tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tau nih, kalau video ini mengandung spoiler Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya Tapi buat yang mau tau lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu Biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya Oke oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya Di awal film, The Perlihatkan seorang wanita cantik yang belum lama ini pindah ke apartemen baru miliknya Wanita itu bernama Sae Bom I Saat dirinya hendak masuk ke apartemennya, dia menemukan sesuatu yang aneh Terlihat sebuah peralatan enak-enak yang tergeletak di lantai dan tergantung di depan pintu kamarnya Tak lama kemudian, saat Sae Bom I sedang membersihkan kamarnya Dia kembali dikejutkan dengan sebuah pakaian dalam wanita yang ditemukannya di bawah ranjang miliknya Karena suaminya yang sedang tidak berada di apartemen bersamanya Dia pun merasa bingung dengan apa yang telah ditemukannya saat itu Wah, kayaknya ada penggemar rahasia nih Scene berganti saat suami si Bom I sudah pulang dari luar kota Suaminya itu bernama Jamis Mereka berdua terlihat sedang ngobrol-ngobrol sambil membersihkan barang di rapur Ya, karena Jamis yang sudah sangat terindu dengan suruh lebih angat milik istrinya pun Langsung meminta si Bom I untuk melampiaskan kerinduannya itu Dan akhirnya terjadilah enak-enak di situ Di keesokan harinya, saat Jamis sedang bersiap-siap untuk bekerja Si Bom I kembali dikejutkan oleh teror pakaian dalam wanita yang tergantung di dekat pintu kamarnya Karena dia sangat risih dengan teror itu Dia pun membuang pakaian dalam itu ke tempat sampah Lalu si Bom I melaporkan teror itu kepada petugas CCTV di apartemennya Tak lama kemudian, si Bom I pun diajak ke ruang petugas CCTV Dimana petugas CCTV itu bernama Mindoyun Dia menjelaskan kepada si Bom I bahwa dialah yang mengawasi apartemen itu Dan mengatakan pada si Bom I bahwa tidak ada hal aneh yang terjadi di belakangan ini Lalu si Bom I yang merasa aneh dengan Mindoyun pun langsung pergi meninggalkan ruangan CCTV itu Tak lama kemudian, terlihat Mindoyun menelpon seseorang untuk datang ke tempatnya Di sisi lain, saat si Bom I sedang santai di teras apartemennya Dia melihat seorang wanita yang hendak pergi ke ruangan milik Mindoyun Wanita itu bernama Minjung Saat Minjung sudah berada di ruangan Mindoyun Terlihat Mindoyun memerintahkan kepada Mindoyun untuk melepas pakaiannya Wah wah mau ngapain nih Dengan ancaman yang dilakukan Mindoyun, Mindjung pun tak bisa beruat apa-apa Lalu Mindoyun memaksa Mindjun untuk melayani otak bulcapnya Yang ingin menikmati serabi hangat milik Mindjun Seketika itu, Mindjun hanya bisa diam dan menuruti perintah Mindoyun Yang sudah sangat ingin menghangatkan serabinya Dan terjadilah enak-enak di situ Scene berganti saat si Bom I sedang mengobrol dengan James Terlihat si Bom I ini sedang menceritakan tentang teror yang ia alami beberapa hari ini Namun James yang sedang asik bermain game pun tidak menghiraukan apa yang diceritakan istrinya itu Dengan sedikit kesal, si Bom I pun pergi ke kamarnya Ketika si Bom I masuk ke kamarnya Dia dikejutkan dengan teror pakaian dalam yang tergeletak di kasurnya Di keesokan harinya, Saibom I langsung menghampiri Mindoyun Terlihat, Saibom I ini membawa pakaian dalam yang sering menerornya Saibom I yang dari awal mencurigi Mindoyun pun Langsung memberikan pakaian dalam yang ia temukan di kasur kamarnya kepada Mindoyun Di situ, Saibom I terlihat sangat kesal dengan sikap Mindoyun yang terlihat mengelak Dan tidak menanggapi apa yang dikatakan Saibom I Tak lama kemudian, Saibom I meninggalkan ruangan milik Mindoyun dengan rasa kesal karena telah diteror terus-menerus oleh Mindoyun Scene berganti kepada Si Bom I yang sedang bersama temannya Yang bernama Si Ho Di situ, ia menceritakan tentang teror yang dialaminya di apartemen baru miliknya Lalu, Saibom I pulang ke apartemennya Dia kembali dikejutkan dengan pakaian dalam yang sudah tergeletak di meja dapurnya Dah, buat celemek aja deh daripada bingung Si Bom I yang sudah sangat kesal dengan teror yang dialaminya pun Langsung membuat celana dalam itu dan melemparkannya kepada Mindoyun Saat Si Bom I menjelaskan tentang teror itu, Mindoyun terlihat kesal Dan dia malah mengancam Si Bom I Dia juga mengatakan bahwa semua rahasia yang dilakukan Si Bom I sudah terekam di CCTV milik Mindoyun Nah, tuh kan jurus ngerangannya mulai dikeluarin Tak lama setelah itu, saat James pulang dari kantor dan langsung beristirahat di kamar Terlihat James yang tidak bisa tidur dikarenakan ia ingin melakukan senam kasur bersama Saibom I Namun, Saibom I yang terlihat sedang kesal karena teror yang dialami Menjadikan Saibom I ini tidak merespon hasrat James yang ingin menghangatkan serabinya James yang terlihat sudah tidak bisa menahan hasratnya pun Langsung menyerang serabi hangat milik Saibom I dengan buyung-puyuhnya Dan terjadilah enak-enak di situ Ya, namanya sudah kebelet, gimana lagi ya? Pepet terus Di kesokan harinya, saat Saibom I keluar dari kamarnya Ia berlepasan dengan Mingjun Lalu, Mingjun terlihat ingin memberitahukan sesuatu Dia langsung mengajak Saibom I ke tempat yang aman untuk memberitahukan Tentang siapa yang meneror Saibom I selama ini Di situ, Mingjun mengatakan bahwa Mindoyun lah yang telah meneror Saibom I Dan mengawasi semua gerak-geriknya di dalam apartemen miliknya Nah lho, udah ketahuan kan? Tak lama kemudian, Mingjun mendapatkan telepon dari Mindoyun Dan menyuruhnya untuk datang ke ruangan CCTV Beberapa saat kemudian, saat Mingjun tiba di ruangan CCTV Mindoyun pun langsung memperlihatkan rekaman CCTV yang terdapat di HP-nya Di situ, terlihat rekaman saat Mingjun memberitahukan kepada Saibom I bahwa Mindoyun lah yang selama ini meneror Saibom I di kamarnya Melihat hal itu pun, Mindoyun terlihat kesal Dan mengancam Mingjun karena telah membocorkan rahasia Mindoyun Sebagai hukumannya, Mingjun dipaksa untuk melayani otak bulcap Mindoyun Dan lagi-lagi, Mingjun pun tak bisa melawan Mindoyun Yang kemudian terjadilah enak-enak di situ Duh, ini garangan satu benar-benar licik ya Di sisi lain, saat Saibom I akan masuk ke ruangan milik Mindoyun Ia pun terkejut mendengar suara desahan-desahan di dalam ruangan tersebut Saibom I yang panik, dia pun pergi ke apartemennya Saat Mindoyun tidak keluar, Jemus malah mengajaknya untuk masuk dan minum bersama di dalam apartemennya Ya, nggak tahu sih Mindoyun ini gimana Jemus yang sudah mabuk berat pun tak sadarkan diri dan tergeletak di ruang apartemennya Melihat hal itu, Mindoyun langsung memanfaatkan kesempatan mas ini Untuk mengodas Saibom I dan memintanya untuk mengantarkannya ke kamar mandi Di situ, Mindoyun langsung meminta Saibom I untuk memuaskan hasrat bulcapnya Awalnya, Saibom I menolak Namun, dia langsung diacam oleh Mindoyun bahwa rahasia yang ia lakukan di apartemen itu akan dibocorkannya Mendengar hal itu pun, Saibom I tak bisa berkutik dan dengan terpaksa harus menuruti hasrat bulcap Mindoyun Dan terjadilah enak-enak di situ Di kesokan harinya, Saibom I yang sudah menjadi budak pemuas hasrat Mindoyun pun terlihat pergi ke ruangan Mindoyun Di situ, Saibom I dipaksa untuk melayani dan menemani Mindoyun minum Melihat Saibom I yang menggunakan pakaian sangat seksi Membuat hasrat Mindoyun pun bangkit untuk mengantarkan serebiangat milik Saibom I Dan tak lama kemudian, terjadilah enak-enak di situ Di akhir film, terlihat Saibom I yang sedang mengemas barangnya dan pergi keluar dari apartemennya Ternyata-ternyata, Saibom I membawa barang-barangnya dan pergi ke ruangan milik Mindoyun Di situ, terlihat Mingjun yang sedang dienakin oleh Mindoyun Saibom I yang masih terus diancam oleh Mindoyun pun harus ikut melayani Mindoyun bersama Mingjun Tak lama kemudian, Saibom I pun melepas semua bajunya Dan terjadilah enak-enak di situ Wow, untung banyak ini si Mindoyun Dan film pun selesai Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini Sampai jumpa